Assalamualaikum, bulan puasa sebentar lagi Yuk siap-siap kita buat usaha minuman Enak, seger, jual 3 ribuan Untung banget Tapi sebelum lanjut videonya Buat teman-teman yang belum subscribe Yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya Terima kasih Siapkan 2 bungkus santan instan Kemasan kecil, masukkan ke dalam mangkuk Larutkan dengan 400 ml Air panas mendidih Aduk sampai tercampur rata Kemudian biarkan sampai dingin Masukkan 500 gram gula pasir ke dalam panci Tambahkan 1 liter air Aduk sampai tercampur rata Kemudian masak sampai mendidih Setelah mendidih, biarkan dulu sampai dingin Masukkan 600 ml air ke dalam panci Kemudian panaskan Setelah airnya panas Masukkan 100 gram sagu mutiara putih Tambahkan kurang lebih 1 sendok makan Pewarna makanan hitam Aduk sampai tercampur rata Kemudian tutup Ini kita masak selama 5 menit Setelah dimasak selama 5 menit Aduk-aduk sampai tercampur rata Supaya tidak ada sagu mutiara yang menempel di bawah panci Kemudian matikan api kompornya Biarkan selama 30 menit Setelah dibiarkan selama 30 menit Aduk-aduk kembali sagu mutiara Supaya tidak menempel Kemudian masukkan 200 ml air Aduk kembali sampai tercampur rata Kemudian nyalakan lagi api kompornya Kemudian tutup Masak selama 7 menit Setelah 7 menit dimasak Aduk-aduk lagi Sampai tercampur rata Supaya tidak menempel di dasar panci Sagu mutiara Matikan api kompor Biarkan sampai dingin Sagu mutiara sudah dingin Dan sagu mutiarnya pun sudah matang Seperti ini Sudah tidak ada lagi putih-putihnya Sudah bagus banget Sudah meresap pewarnanya Sekarang waktunya kita bilas Menggunakan air yang bersih Aduk-aduk sagu mutiara Kemudian saring Dan buang airnya Kurang lebih kita bisa melakukan Pembilasan ini sebanyak 4 kali Jadi pastikan airnya sampai Benar-benar bening ya Seperti ini Ini bilasan terakhir Dan airnya pun sudah bening Seperti ini Selesai disaring Sisihkan dulu Siapkan 4 saset nutrijil pelain Masing-masing kemasan 10 gram Ini nutrijilnya kemasan kecil ya Langsung aja masukkan ke dalam panci Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam Aduk dulu sampai tercampur rata Masukkan 2 liter air Tambahkan kurang lebih 1 sendok teh pewarna Makanan ungu Aduk-aduk sampai tercampur rata Kemudian masak sampai mendidih Setelah mendidih Masukkan ke dalam suatu wadah Buang putih-putih pada jeli Supaya nanti hasil jelinya cantik Kemudian biarkan sampai padat Setelah jelinya padat Ambil sebagian kecil jeli Kemudian bisa kita potong kecil-kecil Setelah dipotong kecil-kecil seperti ini Sisihkan dulu Siapkan toples yang berukuran Kurang lebih 5 literan Kemudian siapkan pop es rasa taro Sebanyak 1 renteng Atau setara dengan 10 saset Untuk 1 renteng pop es Atau setara dengan 10 saset Seperti ini Dideraku harganya sudah Di 11.000 rupiah Kalau Didera teman-teman Harga pop es 1 renteng Seperti ini harganya sudah berapa sih? Coba dong komen di kolom komentar Di bawah ini Lanjut kita masukkan 500 ml air hangat Kenapa air hangat? Supaya pop esnya cepat larut ya Dan ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Sampai pop esnya larut Tambahkan 1 kaleng krimer kental manis Atau setara dengan 480 gram Kemudian kita bersihkan Menggunakan air gula yang sudah dingin tadi Jadi biar enggak mubazir ya Krimer kental manisnya terbuang Nah ini kita bersihkan kalengnya Masukkan sisa air gula Pastikan air gulanya dalam keadaan dingin ya Kemudian aduk-aduk kembali Sampai tercampur rata Lanjut kita masukkan sagu mutiara hitam Potongan jeli ungu Larutan santan yang sudah dingin tadi Aduk sampai tercampur rata Siapkan potongan es batu Dari 3 plastik es batu ukuran besar Untuk cupnya kita menggunakan cup ukuran 12O Seperti ini Masukkan potongan es batu ke dalam cup Kemudian kita isi sampai 3 per 4 cupnya Lalu langsung aja kita masukkan jeli taro nya Sambil diaduk-aduk jeli taro nya Supaya jeli taro, sagu mutiara dan kuahnya Bisa masuk secara seimbang Kemudian tutup menggunakan tutup datar Seperti ini Selesai dimasukkan ke dalam cup semuanya Nah ini dia es jero alias es jeli taro Siap dinikmati selagi dingin Secara tampilan menarik banget ya Ungu-ungu dan hitam gitu Nah ini kita bisa langsung dinikmati selagi dingin Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Enak banget Bener-bener gurih Manis Kemudian terasa banget santannya Kemudian rasa taro nya juga Bener-bener menyatu banget Enak, manis, seger Teman-teman wajib cabain di rumah Enak banget Dari modal kurang lebih 65.100 rupiah Dapat 34 cup Modal per cupnya jatuh di 1914 rupiah Kita bisa jual 3 ribuan 4 ribuan Atau 5 ribuan Sesuaikan aja dengan tempat tinggal Dan harga modal di darah masing-masing Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!